Oke kawan-kawan, untuk memperkenalkan waktu kita langsung aja ke TKP Jadi disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya T, boto, sos, ro, ada kua? Nggak ada yang ada juga, soal gitu ya nih Ini soalnya Terima kasih bang, sama-sama ya Minta tolong dibahas soal saya bang Ya boleh Sampai sekarang belum dapat caranya Terima kasih Ya bagus ya, yang penting sudah mencoba ya Yang salah itu adalah yang tidak mencoba Yang salah itu adalah yang tidak mengerjakan Yang salah itu adalah yang tidak belajar gitu ya Kita yang sudah mencoba, sudah belajar, tapi nggak bisa Nah itu tidak salah Oke next, lanjutin soalnya nih Pada perjalanan tertentu Jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam gitu Maka kereta terlambat 2 jam sampai tujuan Jadi kalau kecepatannya 50 km Maka dia terlambat 2 jam Tapi jika kecepatannya itu 70 km Maka kereta sampai di tujuan 2 jam lebih cepat Oh, berarti sampai 2 jam lebih cepat Lebih awal gitu Berapakah jarak antara kedua kota tersebut? Oke A kurang dari 80 km B antara 80 km sampai 100 km C antara 100 km sampai 120 km D antara 120 km sampai 120 km Dan E lebih dari 120 km Oke, ini pertanyaan gimana nih? Kunci pada buku D, tapi tidak disertakan Cara dan saya coba cari-cari tidak ketemu Mohon bantuannya, terima kasih Oke, ini soalnya keren sekali ya Sangat luar biasa sekali ini Jadi ini pada Jadi ceritanya begini Pada perjalanan tertentu Jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata Komet Oke Oke Jika kereta melaju juga Berapa jarak antara K2 kota tersebut? Yaudah, pertama berarti begini Yaudah, kita hadapi dulu biar ada senyuman ya Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman Semayepus Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi gitu kan ya Oke kawan-kawan Ini kan ada 2 kejadian ya Satu kereta yang kecepatannya 50 km Yang kedua kan kereta yang kecepatannya 70 km Nah Kita tahu bahwa kecepatan itu P itu kan sama dengan jarak dibagi waktu ya Karena kita disini mau mencari jarak Berarti ini sama aja dengan cara S itu sama dengan Ini kan nyari S berarti Kalikan di sini V kali T Gitu kan ya ini rumusnya nih Di fisika, di matematika kita pakai ini juga boleh lah Oke Kita cari Nah kita turunin ke sini nih S itu kan sama dengan untuk kereta yang kecepatan 50 nih Untuk Kasih ke tangan lah Untuk Untuk Kereta Kereta Yang kecepatannya 50 km per jam Kita mulai dari satu dulu Berarti ini P kali T kan S nya turunin P nya kan kita P nya berapa tuh P nya 50 km ganti 50 Kali T T nya itu kan Kalau 50 km ternyata Kereta itu terlambat 2 jam Terlambat Terlambat 2 jam Kalau terlambat berarti gimana Terlambat Misalkan saya harus nyampe jam 8 Terlambat 2 jam Berarti jadi jam berapa tuh Jam 10 kan Saya harusnya nyampe jam 10 Terlambat 2 jam Berarti nyampe jam berapa 12 Gitu kan ya Saya harusnya nyampe jam 11 Tapi terlambat 2 jam Nyampe jam berapa 13 Oh berarti kalau begitu terlambat itu Kalau terlambat berarti nanti waktunya ditambah Tambah 2 Lamanya Terlambatnya itu Kalau disini terlambat 2 jam Berarti tambahan 2 Eh yaudah berarti T disini Tambahin dengan 2 Kenapa kan terlambat Telat Kalau telat kan waktunya bertambah Gitu Jadi kita pakai tambah T nya Ini sama aja dengan kita sederhanakan 50 kali T 50 T 50 kali 2 Iya betul 100 Nah ini kita anggap sebagai Persamaan yang pertama Al-Kai Gitu ya Sekarang untuk Kereta Oke kawan-kawan pelan-pelan aja ya Biar nanti ketika soalan dimodif dengan cara apapun Dengan mode apapun Nanti kawan-kawan tetap bisa mengerjakannya Gitu kita pelan-pelan aja dulu Untuk kereta yang kecepatannya 70 km Per jam Ya kalau dia gimana Maka kereta sampai di tujuan 2 jam lebih cepat Oh berarti kalau ini mah 2 jam lebih cepat 2 jam lebih awal Lebih cepat Berarti kalau saya misalkan harusnya sampai jam 8 Karena lebih cepat 2 jam lebih cepat Berarti sampai jam berapa? Jam 6 Tuh Kalau saya harusnya sampai jam 10 Lalu lebih cepat 2 jam berarti sampai jam 8 Oh berarti kalau begitu Ketika dia T Nah maka si T nya ini Dikurangi 2 gitu kan ya Berarti nanti Ini disini tetap Kalau rumusnya mencari jarak Terus sama dengan V kali T S tetap V nya 70 Kita ganti Kalikan dengan T nya Dikurangi 2 Nah kenapa dikurangi 2? Karena dia lebih cepat gitu Jadi kita kurangi Kan lebih cepat 2 jam Berarti dikurangi 2 Kan harusnya sampai jam 10 Sampai jadi sampai jam 8 8 itu kan 10 dikurangi 2 Harusnya sampai jam 8 Sampai jam 6 6 itu kan 8 dikurangi 2 gitu Jadi dikurangi disini Pakainya Oke S sama dengan 70 kali T 70 T Min 70 kali min 70 kali 2 Iya itu 140 kan Nah ini kita anggap Sebagai persamaan yang 2 Persamaan kedua Masuknya gitu Sekarang kita eliminasi ini Eliminasi Atau langsung masukin aja Substitusi boleh Substitusi ini Persamaan 1 ke persamaan 2 Ke sini masukin S nya kan Yang atas itu 50 T Ditambah 100 Kita ganti S yang ini Ganti 50 T Ditambah 100 Itu sama dengan Sama dengan turun 70 T Turunin Oke Min 140 turunin Oke 140 Don't forget Nah gitu Sekarang kita Pindahin nih Lihat yang negatif ini Pindah ke sini Jadi 100 turun Negatif 140 Pindah ruas Terbang Melencati sama dengan Jadi positif 140 Sama dengan 70 T Turun 50 Ini dari kiri Terbang ke sana Berarti jadi Min 50 T 100 Tambah 140 Iya betul 240 ya Sama dengan 70 Iya betul 20 T Ini No coret 1 24 Dibagi 2 Itu adalah T Jadi T nya berapa Iya betul T nya adalah 12 Nah ini baru Nyari T Oh T nya adalah 12 Tugas kita mencari apa sih Jarak ya Jarak antara Kedua kotak tersebut Nah Karena kita sudah punya T nya Yaudah tinggal kita Substitusikan ke Debas Mau persamaan 1 boleh Sepersamaan 2 boleh ya Persamaan 1 kan itu S nya itu sama dengan 50 T Ditambah 100 Kita masukin ke persamaan 1 Misalkan Kan kita mencari S ya S sama dengan 50 T 50 kali 12 Ditambah 100 Berarti S nya sama dengan 50 ke 12 Iya betul 600 tambah 100 Berarti S nya berapa Iya betul 700 Kilometer Berarti Oh yaudah Kalau begitu jawabannya Jaraknya itu ada 700 km Cek di option ada gak Yang A kurang dari 80 km Berarti ini wrong Karena harusnya Yang B antara 80 sampai 100 Wrong Karena harus 700 Yang C juga wrong Karena harus 700 Ini 120 Yang D juga Ternyata wrong Ya Ya ternyata Kalau di kunci Pada buku kuncinya D itu berarti Itu tidak tepat Kurang tepat Kenapa Karena ternyata Jaraknya harusnya 700 Berarti yang memungkinkan Itu hanya tinggal Satu lagi Lebih dari 120 km Berarti jawaban yang Pertempat itu adalah Yang E Ternyata ya Bukan D Kalau D 120 km Sementara disini Harusnya 700 km Gitu Lebih dari Lebih dari 120 km Berarti jawabannya Itu yang E Gitu Ternyata ya Jadi bukan Yang D Mungkin itu Terjadi salah pengetikan Gitu ya Gak apa-apa ya Karena Yang bikin buku juga Itu manusia Jadi Manusia kan tempatnya Salah dan lupa Gitu ya Oke Harus dimalumi Oke Seperti saya Seperti saya Dan lupa ya Tempat salah dan lupa Oke Gitu nih Gak apa Jadi jawabannya Yang paling tepat Itu adalah yang E Gitu kawan-kawan ya Jadi bagus Good job sekali Hati-hati-hati Tidak mudah percaya Dengan apa yang diberikan Gitu ya Gitu kawan-kawan Kalau tidak mengerti Ditanyakan Oke kawan-kawan Barangkali itu saja dulu Untuk nomor satu ini Kalau misalkan belum mengerti Silahkan putar lagi Videonya ulang lagi Putar terus Ulang terus Kalau sering diputar Dan sering ulang Insya Allah Nanti kawan-kawan juga Akan mengerti juga Nah gitu ya Kalau misalkan ada segi perbedaan Dengan apa yang disampaikan Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar Oke next Lanjut Nomor kedua Soal yang berikutnya Ini datang Langsung dari seseorang kabat kita Masih Bang Hutomo Lerik Ya udah dua kali Kalau gak salah nih Bertanya Bagus ya Terima kasih Salam kenal lagi Bang Dari saya ya Good job sekali pertanyaannya Terima kasih sangat Ya Karena dengan pertanyaan Abang Nanti saya bisa jadi Tambah inspirasi lagi Untuk mengangkat tema ini Ke permukaan Dan membagikan kepada kawan-kawan Lalu udah Good job sekali gitu Ya Bang ya Katanya begini nih Bla 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 Soalnya nih Ini pangkat Ya kalau pangkat kan ini 5 pangkat 3 Ditambah 5 pangkat 3 Ditambah 5 pangkat 3 Ditambah 5 pangkat 3 5 pangkat 3 Sama dengan 5 pangkat N N adalah berapa Minta tolong Kang Untuk soal penyebaran Bilangan berpangkat ini Oke boleh ya Tertama yaudah Kita hadapi dulu dia Dengan senyuman semai Pus Solution Gitu kan ya Selesaiin dia Dia apa Iya dia ada inspirasi Soalnya kan kayak gini 5 pangkat 3 Ditambah 5 pangkat 3 Tambah ya ini ya Oh bukan kali ini Tambah 5 pangkat 3 Oke ini 3 4 5 ada 5 nih Tambah 5 pangkat 3 Oke tambah 5 pangkat 3 Sama dengan 5 pangkat N Katanya Ini tambah Kang ya Bukan Bukan kali ya Kalau kali nanti beda lagi Nah kalau tambah Ini kalau kita susah Ini kalau kita susah Anggap dia sebagai A A tambah A A atau ayam lah Ayam tambah ayam 2 ayam Tambah ayam 3 ayam Tambah ayam 4 ayam Tambah ayam 5 ayam 5 ayam Itu kan anggap 5 ayam Sama dengan 5 pangkat N Itu kalau susah Ayamnya itu apa Balikin lagi 5 kali 5 pangkat 3 Sama dengan 5 pangkat N Itu kan ya Iya gak Iya deh Iya deh nih Coba sekarang Gimana Di sini kalau kali kan 5 ayam 5 pangkat 3 Di sini kan itu ada angka 1 ya Tapi 1 gak sombong Di sini ada 1 Nih tapi 1 gak sombong Ini kalau kali ingat eksponen dulu Pada perdiol sebelumnya Atau dulu waktu kita duduk di SMA dulu Kalau susah jana ya Kalau susah jana Nih sifat-sifat eksponen nih Kawan-kawan silahkan Searching materi saya sebelumnya Itu tentang eksponen ya Kalau kita menemukan A pangkat M Kali A pangkat N Itu nanti jadi Kalau kali dan ini sama-sama A Basisnya Nanti dia jadi tambah A M plus N Itu Kalau ada bagi A pangkat M Dibagi A pangkat N Nanti kalau bagi itu jadi kurang A M kurang N Nah ini Ini kan sama aja dengan 5 pangkat 1 Dikali 5 pangkat 3 Yaudah berarti Jadi Jadi tambah kan 5 tambah Eh sepakat 1 Tambah 3 Oh berarti ini jadi 5 pangkat 4 Ini sama dengan 5 pangkat N Yaudah ketemu Ini maknanya coret sama N nya berapa tuh Oh betul ini N nya 4 Oh ternyata jawabannya N nya adalah 4 gitu Kawan-kawan ya Kalau gak percaya Kita cek aja dulu nih Ini 5 pangkat 3 berapa 125 kan Ini coba aja 125 Ini tambahin 125 Oke Tambahin 125 Oke Tambahin 125 Oke Juga 125 Oke Ini tambahin ini kan 500 250 Sorry 250 Ini 250 500 berarti 625 ya Jadi ini cuma Totalnya 625 625 itu 5 pangkat berapa Iya betul 5 pangkat 4 Ternyata 625 itu 5 pangkat 4 Oh yaudah berarti N nya 4 gitu Ketemu Udah sama gitu Kalau pakai manual juga Cama car manual cabi Cara Bingung gitu ya Tapi beda lagi nanti Kasusnya Kalau misalkan ini Mereka inginnya dikali Kayak gini nih 5 pangkat 3 Dikali Misalkan kali ya 5 pangkat 3 Kali 5 pangkat 3 Kali 5 pangkat 3 Kali 5 pangkat 3 Ada 5 nih 1 2 3 4 5 Nah sama dengan 5 pangkat N Berapa N Nah Kalau begini nih Kalau kali enak Lalu ini basisnya sama Ini basis sebutnya 5 itu ya Enak tinggal 5 5 pangkat 3 Tambahin 3 Tambahin 3 5 kali tambahin 3 Tambahin 3 5 kali 1 2 3 4 5 5 Nah Sama dengan 5 pangkat N Ini tinggal colet aja Colet cari sudah sama kan Tinggal tambahin nih 3 tambah 3 6 tambah 6 12 15 Jadi 15 Sama dengan N N nya adalah 15 Begitu Kalau itu pakai operasi kali Tapi kan disini pakai operasi penjumlahan Begitu Kawan-kawan Ya